Selamat datang di channel Jagat Edukasi Pada kali ini Jagat Edukasi akan memberikan latihan soal PAS atau UAS Mata Pelajaran Bahasa Inggris kelas 9 SMP atau MTSN 111 tahun 2022 Beserta kunci jawabannya Oke, sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe Dan untuk latihan soal PAS UAS Mata Pelajaran lainnya seperti Matematik, IPA, IPS, dan lainnya Bahasa Indonesia, dan lainnya Kamu bisa cek di bagian deskripsi ya Disitu sudah disediakan linknya lengkap seluruh mata pelajaran Oke, dan mari kita mulai untuk latihan soal PAS UAS Bahasa Inggrisnya Oke, masuk pada soal nomor 1 Ini ada percakapan antara si Anang dan si Andi Oke Si Andi berkata Did you do two tests? Oke, did you do the test very well? Did you do the test very well, Andi? Katanya ya Katanya, apakah kamu mengerjakan test dengan baik, Andi? Andi jawab I don't have a hope of getting even 50 Katanya Saya tidak punya harapan untuk mendapatkan genap 50 Katanya Lalu Andang, but are you sure? Tapi apakah kamu yakin? Lalu Andi, absolutely not a hope Katanya ya Tentu saja, bukan harapan Nah, katanya Lalu si Andang Don't worry too much Next time better Jangan terlalu khawatir Lain kali lebih baik Katanya Jadi yang cocok untuk mengisi titik-titik ini apa? A, sorry B, I'm sure A, sorry, maaf B, I'm sure Saya yakin C, certainly Tentu Dan D, I'm not sure Saya tidak yakin Jawabannya benar adalah D, I'm not sure Ya, saya tidak yakin Jawabannya Jadi Did you do the test very well? Apakah kamu mengejarkan tes dengan baik Andi? Kata si Andi Katanya I'm not sure Saya tidak yakin I don't have a hope of getting even 50 Saya tidak yakin Saya tidak punya harapan untuk mendapatkan nilai genap 50 Katanya Atau cukup 50 Ide ya jawabannya Ini ada percakapan antara Neni dan Rina Neni Would you like to accompany me to the shop? Katanya ya Maka kamu menemani-meniku ke toko? Kata Neni Rina Titik-titik Okay I want to buy some snack too Katanya ya Jadi yang cocok untuk mengisi titik-titik tersebut apa? Ya Neni menjawab Okay Then Let's go Okay Ayo katanya ya Ayo pergi Nah Ya Begitu Nah Di sini Yang cocok untuk mengisi titik-titik ini apa? A I'm not sure Aku tidak yakin B Sorry Maaf C Certainly Tentu Dan D I have D Aku ragu Katanya Maka jawabannya benar adalah C ya Certainly Tentu Katanya ya Would you like to accompany me to the shop? Moga kamu menemani-meniku ke toko? Rina menjawab Certainly Sure I want to buy some snack too Saya juga ingin membeli snack juga Katanya Okay Okay Then let's go Ayo let's go Ya C ya Banyak benar Marco Marco Jaka Marco I have good news for you Katanya Aku punya gebar baik untukmu Your article on the Tourism in Indramayu won the national competition Katanya Artikel kamu tentang periwisata di Indramayu memenangkan kompetisi tingkat nasional Lalu Jaka Titik-titik Nah Ini Titik-titik ya It's It's what I want to hear Katanya Itu yang saya ingin dengar Where can I find the information about it? Dimana saya dapat menemukan informasinya Katanya Lalu Marco I read the announcement in front The Okay I read the announcement in front of the teacher office Katanya Saya membaca pengumuman di depan kantor guru Jaka Menjawab I want to see it Thanks for information Okay Okay Saya ingin melihatnya Okay Terima kasih untuk informasinya D yang cocok untuk mengisi titik-titik ini apa? A Well Baik Atau Baik Lalu B Really Betulkah C No Tidak Dan D Sure Tentu Jawabannya benar adalah B Really Sungguh Atau betulkah? Katanya I have good news for you Your article on the tourism Di Indramayu won the national competition Okay Saya mempunyai kabar bagus untukmu Artikel kamu tentang Pariwisata di Indramayu Memenangkan competition national Lalu Jaka Really Benarkah? Katanya B Jawabannya Okay Ini ada Percakapan antara Kiesha dan Resti Okay Resti Hello Resti Look at my new force Katanya Look at my Look at my new force Katanya Lalu Hello Resti Lihat dompet baru ku Okay It made it myself I made it myself Saya membuatnya sendiri Lalu Resti Hello Kiesha Hey That's nice Isn't it? Katanya That you're all first Katanya Lalu katanya Halo Kiesha Itu bagus Bukan itu dompet lamamu Katanya The Okay The one that we bought One year ago Katanya Kami Yang kami beli Satu tahun lalu Katanya Lalu Kiesha Bagaimana kamu membuatnya Atau melakukannya Kiesha Katanya Dibilang lagi Lalu Kiesha menjawab Oh Wow Okay Katanya Oh pertama The first I just added Some colorful buttons Then For five glittery bits And finally I give my magic Finishing touch Hahaha Katanya Pertama Saya baru saja menambahkan beberapa tombol warna-warni Kemudian 4 Sampai 5 Manik-manik Yang berkilauan Akhirnya Saya memberikan Sentuhan Ajaib Saya Katanya Hahaha Ya Nah Yang cocok untuk mengisi Titik-titik Ini apa A What did you say Apa yang kamu katakan B What did you go What did What did you do Ya Apa yang kamu lakukan C What do you want Apa yang kamu inginkan Dan D What are you doing Apa yang kamu lakukan Apa yang kamu sedang lakukan Jawabannya benar adalah Ah ya Yaitu Ini What did you say Kenapa What did you say Apa yang sedang kamu Apa yang kamu katakan Oke Nah disini kan What did you do That Bukan How How did you do that Bagaimana kamu melakukannya Lalu Sorry Katanya What did you say Apa yang kamu katakan Katanya Lalu resti mengulangi How did you do that Kesha Oke Jadi yang tepat adalah Ah Hai gan What are you doing Katanya Hai gan Apa yang sedang kamu lakukan Lalu gan menjawab I'm making Wind milk from paper Katanya Saya membuat Kincir angin Dari kertas Ah Now It's finished Case Ah sekarang Sudah selesai Wow Kata si Dona Ya How did you do that Bagaimana Kamu membuatnya Katanya Atau bagaimana Atau bagaimana Kamu melakukannya I made from A square Of piece Of paper By cutting Inwards From Each corner Halfway To the center Point Then I'll fold it Over each Point With The dot On In On In Add Tap To the center Katanya Saya membuatnya Dari selembar Kertas Persegi Dengan Memotong ke dalam Setiap sudut Setengah jalan Ke titik pusat Kemudian Saya melipat Setiap titik Dengan titik Di atasnya Dan direkatkan Ketengah Oke Itu ya Nah Jadi yang cocok Untuk mengisi Titik-titik ini Apa Yang mana Menjadi I'm making With milk From Paper Saya Membuat Kincir angin Dari kertas Ah It Now It's finished Sekarang Sudah Reset Wow Titik-titik How do you That Bagaimana Kamu membuatnya Nah disini Wow Ini apa Titik-titik Yang cepat Ah It's easy Itu mudah B It's terrific Terrified Oke It's terrific Katanya Itu Itu Luar biasa Dan C Is difficult Oke Itu sulit Dan D Is dangerous Itu bahaya Maka Jawabannya Benar adalah B Is terrified Itu luar biasa How do you That Wow Is terrified Itu luar biasa Katanya B Jawabannya Oke Ini adalah Sebuah Locker Atau mencari Luang kerja Oke Read the question Number 6 Until 8 Ya Baca di teks Untuk menjawab soal Nomor 6 Sampai 8 Oke Part time job Oke Kerja paru waktu Wanted for big restaurant Dicari untuk restaurant besar Applicant Must be Katanya ya Kalau pelamar harus Pertama Friendly Ramah Able to speak English Inggris Ya Mampu Bahasa Inggris Mampu Bahasa Inggris Age 16 Unti 20 Oke Umurnya Antara 16 Sampai 20 Experience Unnecessary Oke Pengalaman Tidak diperlukan An application Must Must reach To our office No letter Than Two weeks Katanya Semua Semua Atau Oke Semua pelamar Atau semua lamaran Harus Sampai ke kantor kami Selambat-lambatnya Dua minggu Katanya Apply in writing To seafood restaurant Jalan Gajah Mada 108 Yogyakarta Atau Yogyapos 3 Maret 2011 Oke Katanya Melamar secara tertulis Atau menulis Lamar Lamarannya Ditulis ke Atau dikirim ke Seafood restaurant Jalan Gajah Mada 108 Yogyakarta Atau Yogyapos 3 Maret 2011 Oke Oke Coba di Simak ini Baik-baik Sebelum kita masuk Pada soal Nomor 6 sampai 8 Ya Paling situ Di stop dulu Videonya Dan dibaca ini Dulu Sebelum kita masuk Pada soal 6 sampai 8 Oke Oke Nomor 6 Ya Disini katanya Nomor 6 Which qualification Must The applicants Have Katanya Katanya Kualifikasi apa Yang harus dimiliki Pelamar A Unfriendly Tidak ramah B Fluent English Atau pasti berpaksa Inggris C Experience Atau berpengalaman Dan D More than 20 years old Lebih dari 20 tahun Maka Jawabannya benar adalah B Ya Fluent English Fluent English Fluent English Jadi Lancar Berbahasa Berbahasa Inggris B Jawaban How can we Apply the job A By mail Dengan surat B By email Atau Sulat elektronik C By phone Dengan telepon Dan D Online Atau secara Online Jawabannya Benar adalah By mail Dengan surat Jawabannya The word Unnecessary Is similar In meaning To Oke The word Unnecessary Is similar In meaning To Katanya Kata Tidak perlu In similar In mean Memiliki arti Yang mirip Dengan A Very origin Sangat meresak B Not perfect Tidak sempurna C Not important Tidak penting Dan D Uneasy Oke Gelisah Jawabannya benar adalah C ya Not important Oke Unnecessary Artinya Itu kan Tidak Tidak perlu Maka Mirip artinya Dengan not important Artinya Tidak penting C ya Jawabannya Oke Kita lanjut Ini adalah Read text For question 9 Until 11 Oke Baca text ini Untuk Menjawab soal Nomor 9 Sampai 10 Nah disini Ada Announcement Oke Announcement Penguang Friday Oktober Oke 28 Is there Preach Day To celebrate Each Each Class must Present A couple A boy And girl Katanya ya Jumat 28 Oktober Adalah Hari Sumpah Pemuda Untuk Merayakan Setiap Kelas Harus Mengajarkan Pasangan Putra-putri Katanya Ya Do they Have to Wear And Perform The Traditional Custom Artinya Mereka Harus Memakai Dan Memakai Atau Mengenakan Kostum Tradisional Oke Itu ya Also Also There will be An English Speech Competition Katanya ya Selain itu Akan ada Kompetisi Pidato Bahasa English Oke Each Class Can Present A Boy Or A Girl So Class Dapat Menampilkan Laki-laki Atau Perempuan The Categorized For Judging Will Be Best Of Performance Matches And Creativity Katanya Disini Adalah Step Class Dapat Menampilkan Anak-anak Perempuannya Kategori Perjurian Adalah Menampilkan Terbaik Pesan Dan Kreativitas Winners Will Receive Rides At K 2 PM At The School Hall Oke Katanya Pemenang Akan Merima Hadiah Pada Pukul Jam Pukul Atau Jam 2 Di Aula Sekolah For More Information Please Confirm Your Class Counselor Oke Untuk Universitas Bermanjut Harap Dikonfirmasi Kepada Pimbing Kelas Anda Komite Chairman Ketua Panitia Itu Buniman Oke Coba Dibaca Ini Baik Dan Disimak Ini Baik Sebelum Kita Masuk Pada Soal Nomor 9 Sampai 11 Ya Di Stop Dulu Ini Sebelum Kita Masuk Di Stop Dan Dibaca Lagi Sebelum Masuk Pada Soal 9 Sampai 11 Oke Soal Nomor 9 How Many Contests Are There In The Text Katanya Berapa Banyak Contests Yang Diadakan Dalam Text A 1 B 2 C 3 Dan D 4 Jawabannya Benar Adalah Jawabannya Adalah B Yaitu Contests Memakai Baju Tradisional Lalu Contests Bahasa Inggris Atau Kompetisi Speed Inggris Ya Atau Ya Itu Ya Jadi Jawabannya Adalah 2 B Also There Will Be An Oke Also There Will Be An English Speech Competition Katanya Selain Selain Itu Ada Juga Lomba Pidato Bahasa Inggris Nah Di sini kan ada Kata Competition The Synonym Of Underland World Is Sinonym Kata Yang digarisbawai Adalah Sinonym Itu Persamaan Kata Nah Sinonym Dari Competition Apa A Contest B Match C Game Dan D Show Jawabannya Benar Adalah B Match Match Ini artinya Pertandingan Itu Sama Dengan Competition Oke Lanjut They Have To Work And Perform The Directional Customs The Underland World Reverse To Oke Di sini Adalah They Have To Work And Perform The Traditional Custom Artinya Di sini Adalah Di sini They Ini Oke They Ini Mereka Harus Menggunakan Atau And Perform Traditional Custom Harus Menggunakan Dan Menampilkan Apa Ya Pakaian Adat Ya Nah Di sini Ada Kata They They Ini The Underland World Reverse To Ini Kan Dari Sebagai Oke Kata Garis Katanya Dari Sebagai Ini Merujuk Kepada A Traditional Custom Pakaian Adat B Pemenang Sayembara Atau Winner Of The Contest C Price Hadiah Dan E Dan D A Couple Of Boy And Girls Jawabannya Benar adalah D D Couple And Boy Couple Of Boy And Girls D Jawabannya D D Ini Adalah A Couple And Boy Adalah Sepasang Laki-laki Dan Perempuan Merujuk Ke Situ Oke Lanjut Oke Ini Adalah Untuk Soal Nomor 12 Sampai 13 Ya Text Ya Oke Ini Ada Elephants Gajah The Amazing Animals Hewan Yang Menakjubkan Katanya Oke Mari Kita Baca Elephants Are The Largest Land Animal On Earth Gajah Adalah Hewan Darat Terbesar Di Bumi They Have The Largest Brains Of Any Mammals Katanya Jadi Mereka Meliki Otak Terbesar Di Semua Mamalia Atau Antara Mamalia Oke Elephants Talk To Each Other Katanya Gajah Berbicara Satu Sama Lain Researchers Have Discovered More Than Fifty Different Types Of Cause They That They Use They Communicate With Each Other Katanya Para peneliti Telah Menemukan Lebih Dari 50 Jenis Panggilan Yang Mereka Gunakan Untuk Berkomunikasi Satu Sama Lain Katanya Nih Their Trans Are Strong In Not To Pick Of Tree But Sensitive Enough To Pick Of Flower Katanya Ya Katanya Itu Ada Batangnya Atau Batang Bukan Batangnya Ini Adalah Belalainya Cukup Kuat Untuk Memungut Pohon Tetapi Cukup Beka Untuk Memungut Bunga Katanya Ya Ya They They Use Them As Tools To Sweep Packs Katanya To Scratch Thumbs Up And To Sweat Flies Sweat Flies Oke Mereka Menggunakan Sebagai Alat Menyapu Jalan Mencakar Diri Sendiri Dan Memukul Lalat Katanya Belalainya Itu Ya Lalu They Are Good Swimmer And Use Their Trunks Like Snorkels Katanya Mereka Adalah Pernah Yang Baik Dan Menggunakan Belalainya Seperti Snorkels They Live Together In Family Groups Katanya Mereka Seling Mereka Hidup Bersama Keluarga Mereka Atau Setelah Kelompok They Help Each Other When In Trouble Mereka Saling Membantu Ketika Ada Kesulitan They Join Together To Care For And Rescue Their Young Katanya Mereka Bergabung Bersama Dan Merawat Dan Menyelamatkan Anak Anak Mereka Gitu Ya Nah Tolong Ini Dibaca Baik-baik Sebelum Kita Masuk Pada Soal Nomor 12 Sampai 13 Oke Oke Mari Kita Lanjut What Is The Main Idea Of The Pagraf 1 Apa Gagasan Utama Dari Pagraf 1 A Elephant Have The Ligest Brain Oke Jajah Mereka Otan Terbesar B Elephant Are The Ligest Animals Gajah Dari Hewan Terbesar C Elephant Has 50 Different Types Oke Elephant Has 50 Different Types Gajah Melliki Lima Jenis Yang Berbeda Dan D. Elephants are good swimmer Gajah adalah perenang yang baik Jawabannya benar adalah B. Elephants are the largest animal Katanya itu gajah adalah lewan terbesar di bumi Which of the following description is not correct? Manakah urayan tidak benar ini? Manakah urayan tidak benar? A. Elephants can't take flowers Gajah tidak bisa membeli bunga B. They can't communicate well with their babies Mereka tidak berkomunikasi baik dengan bayinya C. They are cooperative among others Mereka cooperative antara lain Dan D. They have each other in trouble Mereka saling membantu ke dalam kesulitan Jawabannya benar adalah B. They can't communicate well with their babies Katanya adalah Mereka dapat berkomunikasi dengan baik dengan bayinya Oke Itu ya Jadi B yang tidak benar ya Karena di text yang tadi itu tidak membahas tentang dia berkomunikasi dengan bayinya Oke Oke kita lanjut Soal nomor Wow ini adalah Read text for question 14 until 18 ya Artinya ini adalah text untuk soal nomor 14 sampai 18 Oke Ini ada gorillas Gorillas are the largest of all the primates Gorilla adalah Primata terbesar Gorilla adalah yang primata terbesar di dunia Atau gorilla adalah termasuk primata yang paling terbesar Oke Pemal gorilla can be Oke 100 and 80 cm stock and can weight 200 kg Gorilla jantan bisa mencapai 180 cm dan berat 200 kg Oke Gorillas are very strong but they don't often fight Oke Katanya gorilla sangat kuat tetapi mereka tidak Mereka jarang sekali berkelahi Oke In fact In fact they are peaceful animal Oke Sebenarnya mereka adalah hewan yang damai Gorilla live in small family groups of about 15 Ya Katanya gorilla itu hidup dalam berkelompok keluarga kecil Yang terdiri sekitar 15 ya 15 ekor In a group there is one strong older male Some young males And few females with their baby Oke They move slowly around the large area Di jungle eating leaves and bosses Katanya disini ya Gorilla Dalam sebuah kelompok ada satu jantan yang kuat Lebih tua atau yang tua Beberapa jantan muda Dan seekor Dan seekor gorilla Dan seekor bayi gorilla ya Lalu ada They move slowly around katanya Oke disini ada They more slowly Mereka bergerak perlahan atau sangat lambat Di sekitar hutan Oke disekitar hutan yang luas sambil memakan daun dan semak-semak Oke Itu ya Nah disini adalah Disini ya In a group there is one strong older male Some young males And a few females with their baby Katanya disini ya Dalam sebuah kelompok ada satu jantan yang kuat Lebih tua Beberapa jantan muda Dan seekor gorilla Gorilla betina ya Dengan bayi mereka katanya They move slowly around the large area Of the jungle Eating leaves and bosses Katanya adalah Mereka bergerak Atau gorilla ini bergerak Di sekitar area hutan yang luas Sambil memakan Daun dan semak-semak Oke In some ways Gorillas are very like human katanya Dalam beberapa hal gorilla Sangat mirip dengan manusia When they are happy They laugh and wave their arm katanya Ketika Oke Ketika Mereka wargiah Mereka tertawa dan melambaikan tangan ya When they are angry When they are angry They beat their teeth Katanya Ketika mereka marah Mereka memukili dada mereka Wow When they are sad They cry Ketika mereka sedih Dia mereka menangis But they cry quickly Katanya ya Tapi menangis dengan tenang ya Without any tears Oke Biar ini setampak air mata Katanya ya Unfortunately Sayangnya People hunt and kill gorillas Tapi sayangnya Orang-orang membunuh Dan memburu gorillas They also cut down And burn 10 trees Mereka juga menebang Dan membakar pohon mereka There are not only about 10.000 gorillas Left in the world Mereka sekarang Hanya tersisa Sekitar 10.000 gorillas Yang tinggal di seluruh dunia Oke Itulah Textnya ya Coba dibaca ini Baik-baik Dan diulang ya Supaya Mengerti ya Sebelum kita masuk Pada soalan nomor 14 Sampai 18 Oke Lanjut How tall can Gorilla B Oke How can How tall can Gorilla B Katanya Berapa Tinggi Gorilla A. 100 and action 118 B. 100 and action 180 C. 18 18 Dan D. 200 200 Jawaban benar adalah B. 180 Atau 180 What is the purpose of the text above? Apa tujuan dari text di atas? A. To tell about gorillas Untuk menceritakan kembali tentang gorillas B. To explain gorillas Untuk menjelaskan gorillas C. Untuk entertain the gorillas Untuk menghibur gorillas Dan D. To describe gorillas Untuk menjelaskan tentang gorillas Atau men-describe tentang gorillas Jawaban benar adalah D. To describe Untuk menggambarkan Seperti apa gorillas itu Ya D. Jawabannya What does paragraph 1 tell us about? Oke Katanya Apa yang Oke Apa yang diberitahukan Oleh paragraph 1 kepada kita Atau paragraph 1 Memberitahu kita tentang A. The size of a gorilla Ukuran gorillas B. The strength of gorillas Kekuatan gorillas C. The largest gorilla Gorilla terbesar Dan D. The habitat of gorillas Jadi habitat dari gorillas Jawabannya benar adalah C ya The largest of gorilla Oke Jadi adalah Perangkat 1 Menjelaskan The largest of gorilla C jawabannya Artinya Yaitu gorilla Adalah Gorilla terbesar Oke The main idea Of the second paragraph Is Oke Ini pokok Peradab kedua adalah A. There are only about 10,000 gorillas In the world Oke Hanya ada sekitar Sekitar 10,000 gorillas Di dunia Lalu B. People hunt and kill gorillas Orang buru-buru Dan membunuh gorillas C. Gorillas are like human Gorillas itu seperti manusia Dan D. When gorillas shed They cry Saat mereka sedih Mereka menangis Jawabannya benar adalah B. People hunt and kill gorillas Jadinya Orang-orang membunuh Memburu dan membunuh gorillas B. Jawabannya Oke Soal 16 Di sini They also cut down and burn Mereka juga menebang dan membakar The word they Kata-kata They ini Here refers to Merujuk kepada A. Gorillas B. People C. Humans Dan D. Humans Jawabannya benar adalah B. People Jawabannya Rearrange the following jambal words To make a good sentence Nah katanya disinilah Susun ulang kata-kata Acak berikut Menjadi kalimat yang baik Oke Di sini ada All day of gorillas Primates Are largest Oke Jadi Susun ulang kata-kata A. 4, 6, 2, 7, 3, 1, 5 B. 4, 6, 2, 3, 1, 7, 5 C. 2, 4, 6, 7, 1, 3, 5 D. 2, 4, 6, 1, 3, 7, 5 Jawabannya yang benar adalah A. 4, 6, 2, 7, 3, 1, 5 Jadi yang benar adalah A. Gorillas Yang lalu Gorillas Are The Okay Largest Of All Primates Ya A jawabannya Jadi gorilla Adalah primata terbesar Gorilla adalah Primata paling besar Itu artinya A jawabannya Nah Nomor 20 Rank the following sentences To make a good procedure Of charging your handphone Oke katanya Susunlah kelima kali berikut Untuk membuat procedure Atau langkah-langkah Pengisian daya Ponsel yang baik Oke Pertama Remove the charge By pulling out From your handphone Katanya adalah Disini Lepaskan pengisi daya Dengan menarik keluar Dari ponsel Anda Itu satu Dua Wait until the battery Icon Everse On the screen Katanya Tunggu hingga Icon baterainya Muncul di layar To connect the charge To Connect the charger To your handphone The first symbol On the charger Flux Must face upward Katanya Tunggu hingga Icon baterainya muncul Sambungkan pengisi daya Kemusel Sambungkan pengisi daya Kemusel Anda Simbol lampu kilat Pada colok Pengisi daya Harus menghadap Ke atas Katanya Lalu Charge Charge The battery Approximately Itu 5 hours Or until The battery icon Indicates That The battery Is full charge Katanya Isi daya Baterai Kurang dari 5 jam Atau hingga Icon baterai Menunjukkan bahwa Baterai sudah Terisi penuh Oke Susunan yang tepat Ini apa A1234 B4321 D3241 Dan D3412 Jawabannya benar adalah C ya 3241 Ini yang pernah adalah Pertama Connect to charger To your handphone Sambungkan pengisi daya Kemusel Anda Atau Sambungkan Charger Itu Kayak Pertama The flash Simbol On the chart Vlog Must be Face Outwork Simbol lampu kilat Pada tulang komisi Harus menghadap Ke atas Itu ya Nomor 3 Lalu yang 2 Wait until The battery icon Appears On the screen Katanya Tunggu Tunggu hingga Ecom baterai muncul Di layar Lalu ada 4 Yaitu Charge The battery Apertually 5 atau 5 hours Or until The battery Icon indicates That The battery Is fully charged Maksudnya Isi daya Baterai Kurang lebih 5 jam Atau Hingga Ecom baterai Menunjukkan Bahwa Baterai Sudah Tensi Penuh Lalu 1 Remove the charger By pulling out From your handphone Katanya Lepaskan fungsi daya Dan tarik keluar Dari ponsel anda Ece ya Jawabannya Oke Ini adalah Nomor 21 Oke Disini ada Run the flowing Text into the good Program Katanya Sesuai Text berikut Menjadi Program yang baik 1 Some famous Landmark Are the Harbour Bridge The Opera House And Uluru Uluru Atau Air Rock Katanya Beberapa Landmark Terkenal Adalah Harbour Bridge Opera House Dan Uluru Air Rock Ya Itu yang kedua Yang kedua The population Of Australia Is above About 20 million Populasi Australia Adalah Sekitar 20 juta Lalu Australia Is large Continent Australia Adalah Bunua yang besar Lalu Empat There are many plants And animals That are only Found in Australia Eksampel Kangguru Platypus Gumtress And Warata Oke Ada banyak Tumbuhan hewan Yang hanya ditemukan Di Australia Seperti Kangguru Platypus Pohon karet Dan Warata Lalu Lima The capital city Of Australia Is Canberra Ibu kota Australia Adalah Canberra Jadi susunan Yang cepat Ini apa A 5 4 3 2 1 B 2 1 4 5 3 C 5 2 5 4 1 Dan D 3 5 2 4 1 Jawaban benar Adalah D ya 3 5 2 4 1 Jadi yang pertama Australia Is Large Continent Australia Adalah Bunua yang besar 5 There are Manish plants And animals That are Only Found in Australia Oke Katanya Ada banyak Tumbuhan Dan hewan Yang hanya Ditemukan Australia For example Kangurus Platypus Dan Gumtress Dan Warata Seperti Kanguru Platypus Pohon karet Dan Warata Lalu Ada kedua The population Of Australia Is About 20 Million Populasi Australia Adalah Sekitar 20 Juta Lalu Yang Lima Maaf Kita Lagi Ini 3 5 2 4 1 Oke Salah Sebut Di Tiga Ini Adalah Australia Is Continent Australia Adalah Bunuh Yang Besar Lalu Lima The Capital Of City Australia Is Canberra Ibu Kota Australia Adalah Canberra Lalu Dua The Populasi Of Australia Is About 20 Million Lalu Populasi Atau Populasi Populasi Yang ada Di Australia Sekitar 20 20 Juta Lalu Ada 4 Baru 4 There Are Money Plants And Animals That Are Only Found Australia Oke Ada Banyak Tumbuhan Hewan Hanya Bisa Ditemukan Di Australia For Example Kangurus Kangurus Oke Platypus Oke Gum Trace And Warata Seperti Kanguru Platypus Lalu Ada Pohon Karet Dan Warata Lalu Ada Satu Some Famous Landmark Are The Harbor Bridge The Opera House Dan Uluru Air Rocks Oke Ada Beberapa Landmark Terkenal Adalah Harbor Bridge Opera House Dan Uluru Atau Air Rock Di D D D Jawabannya Oke Oke Itulah Latihan Kita Pada Dari Ini Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya